Intro 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 Citra! Iya mah beneran Yaudah Citra keluar dulu ya Citra mau bilang ke tukangnya Citra gak jadi beli nasi goreng Cit! Bener-bener cari ribut si Atta Woi Gua masih ada di depan rumah lo Ini sini sini lo Apaan sih? Cuta Lo bisa diem gak sih? Gak usah teriak-teriak depan rumah gue apa? Lagian lo gue ajak Momo main ninggalin aja I'm here Saya bukan obat nyamuk Pak Rekar juga Makasih ya pak udah banyak Bantuin saya dan ibu Of course putri Karena saya selalu ada untuk membantu kalian Ya Walaupun Pahit Untuk nerima kenyataan kalo Saya ditolak mentah-mentah sama your mother Sakitnya tuh disini Sakitnya tuh disini Sakit yang tidak berdarah No blood Tapi I don't give up My love For her Will never die Liat lo tersenyum Gua udah bahagia banget put Walaupun gua tau Hati lo cuma untuk pangeran Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gimana Gua turu waktunya ya Buat keluar kita biar makan bareng Eh eh Shhh Kok lo malah diem aja sih Gua apaan sih lo tak Ya jawab dulu Nah apa-apa susahnya sih Jawab iya atau engga Lo sebelas-dua belas sama pangeran Maksud lo? Ya lo sebelas-dua belas sama pangeran Kok lo jadi nyaman-nyaman gue sih? Ya emang sama Suka-suka maksa Udah 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 Gua mau masuk ke dalem Udah Baik tak Eh Shhh Eh Shhh Eh Shhh Eh Shhh Eh Shhh Apaan sih? Entar dulu napa? Apa lagi? Ya lo jawab dulu Aduh udah gua mau masuk ke dalem Eh Citra 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 Paisi Atta so ide Mau bikin makan bareng keluarga Ya dikira gua siap buat nikah apa? Udah engga engga Citra Lo harus fokus kuliah Tuh Kenapa sih pikiran gua kemana-mana? Cit Woy Citra Shhh Kenapa sih si Atta masih teriak-teriak disitu? Citra Gua belum selesai ngomong Citra Ini gua dikacangin si Pada lo mah tinggal jawab aja iya atau engga Cit Siapa sih? Beneran mama denger si Atta Itu mah Langganan nasi goreng Citra Mau tawarin buat beli nasi goreng Citra Iya ma beneran Yaudah Citra keluar dulu ya Citra mau bilang ke tukangnya Citra gak jadi beli nasi goreng Cit Bener-bener cari ribut si Atta Woy Gue masih ada di depan rumah lo Nama banget Gini sini sini lo Apaan si Ruta Lo bisa diem gak sih Gak usah teriak-teriak depan rumah gue ini apa Lagian lo gue ajak ngomong Main ninggalin aja jawab dulu makanya Apalagi si yang mau lo omongin Ya soal makan malam yang tadi gue omongin Citra Ya gue gak mau Lah kenapa kok gak mau Ya gue gak mau aja soalnya terkesan kayak serius banget Cit Gue ini serius sama lo Lo tuh harusnya seneng gak apa Gue bukannya seneng gue malah ngeri Pokoknya gue gak mau sampe keluarga kita berdua tuh makan malam bareng Titik Berarti lo gak serius sama gue Citra Aduh Atta Lagian tadi kan kita ngebahas soal pangeran sama putri Apain lo ngebahas soal ini Emang apa masalahnya kita berdua tuh udah pacaran loh Lo tuh seharusnya seneng Kalau keluarga kita tuh saling ketemu Biasa saling kenal Citra Apaan sih Lo ngapain masuk ke dalam Gue kan yang dipanggil Ya abis lo gak jawab-jawab Yuk gue jelasin aja sama nyokap lo langsung Iya 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 apa Iya gue mau makan malam sama keluarga lo Makin deket waktunya Makin gak bisa tenang aku Hei Dan Hei 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 Kamu kenapa belum Dandan Kan janji sama temen daddy nanti Buru-buru amat sih Dan Ya kan janji-janji jam 12 Ini baru jam berapa coba Jam 8 Gatul amat Pagi pak bos Pagi Ini korannya pak bos Makasih Jaman ke jaman now Masih aja langganan kurang kertas Pak bos Ini lo Kayak gue Berita elektronik Tinggal klik Nongol Baca deh Sebenernya koran ini multifungsi Jow Selain bisa baca Selain bisa Banyak komentar Terima kasih Pak bos Masih 25 kali bolak-balik Memangnya belum selesai Buang ajatnya Banyak makan tempe sih Cuma mau makan siang aja Jadi kelihatannya groggy banget So weird Terima kasih. Ada satu alasan yang kuat deh, makanya beberapa orang tuh banyak yang gak suka sama hubungan kalian berdua. Ya maksud gue mungkin karena status sosial kalian berdua tuh emang berbeda. Ya kalo orang bilang tuh kayak langit dan bumi lah. Ya itu juga yang bikin Citra tuh kasian sama si Putri dan ngebayangin gimana hidupnya si Putri tuh kalo terus-terusan diteror sama bokap lu. Tapi tak, meskipun itu terjadi gue kali gak akan tinggal diem. Gue akan fight buat Putri. Gimanapun juga gue akan perjuangin cinta gue buat Putri. Lagian, apa selama ini gue kurang pembuktian? Selama ini bisa kan gue hidup tanpa fasilitas dari bokap dan gue bisa survive? Gue jadi kepikiran. Pasti hubungan gue sama Dinda bakal berakhir sama kayak hubungan lo sama Putri. Gue yakin banget deh isu status sosial pasti jadi masalah utama. Ya bedalah Jiho gimana ceritanya sih? Nih kalo si Dinda itu bokap lu tuh udah bisa nerima dan lu berdua juga gak ada masalah kan? Tapi masalahnya sekarang ini tuh apa coba? Bokapnya pangeran itu gak bisa buat terima si Putri. Harga mati. Apa aja tak gue kepikiran karena belum ada kepastian kan? Nih sekarang gue nanya emang lo udah yakin kalo status sosial lo berdua itu kayak langit dan bumi? Lo juga kan baru kenal Ji, baru deket. Lo juga belum ketemu sama keluarganya. Nih kalo misalkan Dinda tuh ternyata dari keluarga yang berada gimana lo? Nah udah data lu jangan bikin gue tambah pusing dengan hayalan-hayalan aneh lo itu. Aneh dari mana sih Jiho? Nih bisa aja ya ternyata kalo si Dinda itu ngelamar kerjaan di cafe kenangan itu untuk apa? Buat cari pengalaman bukan karena gak punya duit atau kekurangan duit. Oh gimana? Eh tunggu tunggu tunggu. Kok lo berdua jadi malah ribut? Urusan gue gimana? Ya pikirin soal gue juga. Kan gue juga lagi banyak pikiran. Kusut deh kalo masalah pangeran sama si Jiho. Yang paling better emang kayaknya gue sama Citra doang deh. Gue gak bisa bayangin. Gimana reaksi Mel nanti kalo dia tau gue anak dari perempuan yang dicintai dadinya. Gue takut Mel bakal ngelarang om Raymond deket sama ibu. Dan itu pasti akan buat ibu patah hati. Put. Kamu kenapa sayang? Badan kamu gak enak lagi ya? Ibu telpon Pak Raymond aja ya kita batalin lunchnya ya sayang. Enggak bu jangan. Aku gak mau ngerusak acara penting ibu. Put. Put. Kesehatan kamu tuh jauh lebih penting sayang. Tapi aku udah gak apa-apa. Ibu liat aja. By the way. Ibu cantik banget. Makasih ya sayang. Kamu kenapa belum ganti baju? Hah? Iya ini yang mau ganti. Eh Put. Hmm. Ibu tuh berharap banget. Nanti kamu bisa jadi sahabatnya anaknya Pak Raymond ya. Brid intimacy kayaknya pecca nyaman tecnologia. Bao Sinois life tanum. toya一下 pajama yang datang.